Oke, sebalik lagi sama gue Vibrin Suri di Star Jarang Musik TX hari ini kita akan nonton ini yang terbaru teman-teman ya Yaitu adalah BTS Take 2 yang live clip-nya, ini langsung ada live-nya loh guys Dan ini diupdate-nya di Bangtan TV teman-teman, jadi ini harus gue tipisin dan gue agak kecilin suaranya teman-teman ya Supaya tidak terkena copyright dan sudah mendapatkan 4,6 million views dalam waktu hanya 22 jam Wadaw, ini selalu nih army selalu gercep ya guys, ya kalau BTS nge-upload sesuatu ya Oke, sebelum kita masuk ke videonya guys, gue mau kasih tau ke kalian untuk kalian pengen nobar konser-konser BTS ya Kalian boleh langsung akses di bawah teman-teman, udah lengkap di situ video nobar BTS yang premium Siapa tau kalian ada yang pengen nonton juga di situ teman-teman ya Oke deh, kalau gitu gak usah lama-lama lagi, ini langsung aja coba kita tonton akan jadi seperti apa Take 2 versi live ya guys 3, 2, 1 Big Hit Music Wow, Take 2-nya warna-warni ya Loh, ini bertujuh ya guys ya Oh, ini mereka kayaknya syutingnya pas Jin masih ada ya Aduh, gila Kalau Jungkuk itu Gue selalu salvok sama piercingnya banyak banget guys Wow, aduh live-nya enak banget ya teman-teman ya Jungkuk tuh gak pernah gagal menurut gue guys untuk live-nya ya, kualitas vokalnya itu loh Oke, Jimin Wow, nice kontrolnya keren Cuman gue masih suka juga sih teman-teman sih, gue masih belum bisa move on sama yang Jimin Fitama Taehyung Itu keren banget guys Oke, Taehyung Wow Oh, 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 oh Pecah suaranya Cakep Asik Itu kenapa tuh si RM mukul Sampingnya Oh, enggak, enggak, enggak Gue kira dia mukul guys Oh Oh Oh, disitu Jimin ngambil tingginya nice banget Oke Mulai beatnya Asik Oh, aduh bagian rap-nya ini cukup easy listening loh guys disini loh Aduh, Jungkuk versi Versi gondrong tuh gak ada obat guys Wow Nice Ini mereka tau ya cara Cara apa namanya Cara ngebagi suara satunya, suara duanya, siapa, siapa Jadi tuh balance gitu guys Dan gue baru tau ini produsernya Suga ya Wow Enak banget J-Hope disini ya Biasanya gue ngeliat dia nyanyi arsen Yang sangat keras disini Chill guys RM Nice Oke Dan gue yang kemarin tuh gue sempet bilang ya Produsernya jenius temen-temen ya Padahal gue belum tau produsernya Suga Kata kalian ya kemarin gue liat di komen guys Karena Dia memang pake Pake alat musiknya tuh Gitar nilon ya Kalo gak salah guys disini Oh, suara Jimin tuh Yang tinggi Alright Nice Bagian Kim Seokjin Always Dia ngambil yang tinggi-tinggi guys Kayaknya dia tuh Makannya tuh Makan vokal yang tinggi-tinggi mulu ya Asik Teyung Ini apa Nge-groove banget guys Alright Nah Oke Asik Ada main matanya sedikit ya Nice Oke Suga Oh, dikit banget Suga guys Bagian situ doang Oh, disini baru banyak Semuanya disini Rappernya ngambil yang Low voice semuanya Gak ada yang high voice Nice Oke Berdiri semuanya Hey Wow, sebentar Chordnya beda disini Gue baru sadar Nah Nah, disini beda nih Ini Asik Nah, nah, nah Oke Ulang dikit, ulang dikit Oke Disini deh Sikat Jin Tinggi-tingginya Jimin pake falsetto ya Ciri khas banget sih Falsetto dia guys Wah Ini gue kesel ya Sama jungkuknya Dia falsetto aja tuh Ada tekstur suaranya guys Gue kesel banget Biasa orang kalo Falsetto Itu kan gak ada tekstur ya Tipis gitu Tapi si jungkuk nih Ada teksturnya guys Bisa gitu suaranya Teksturnya jungkuk Enak sih guys Ada kayak cesnya gitu Woy, ngapain lu? Oh Itu jungkuk-jungkuk si Taehyung Oke Oh, nice Oh, 10 tahun 10 tahun anniversary Vesta BTS Presented Everywhere Oke Sudah selesai guys Oke guys Nice banget ini Untuk BTS yang take 2 Yang live clipnya Untuk kalian yang belum nonton Take 2 yang versi Sebelumnya temen-temen Kalian boleh cek langsung aja ya Dan disini gue ngeliat mereka Seperti biasa Kalo live begini Santai banget guys Bener-bener tuh Nyanyinya gak ada tekanan Jadi Suara yang mereka hasilin Itu bagus temen-temen ya Dan gue baru tau juga Di komen yang kemarin Dan ternyata si Suga Adalah produser lagu ini Temen-temen ya Gue baru tau juga dari komen kalian Untuk musiknya ini Cenderung lebih Lebih santai Gak terlalu Macem-macem Tapi gue suka penggunaan Gitar nilonnya gitu guys Disini Cukup unik Dan cukup Anti-mainstream ya Jadi lagunya ini Menurut gue terdengar Lebih fresh aja gitu guys Dan ini kayaknya mereka Nge-tag pas sebelum Wamil-wamil itu Temen-temennya Jadi sekarang baru di Update-update Kontennya gitu guys Gue ngetau Kalian boleh komen di bawah deh guys Oke Nice banget ini untuk BTS Take 2 live clip Kira-kira apalagi ke depan Yang akan kita reaction guys Kalian komen aja di bawah Atau kalian yang pengen Request-request juga Langsung aja di bawah Dan itu pasti Akan gue reaction ya guys ya Sesuai dengan antrian Dan untuk kalian pengen Akses konten premium BTS Langsung aja juga Cek di bawah Kira-kira Itu aja reaction video gue Untuk kali ini Sampai ketemu lagi Di Sarjana Musik Reaction selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax